Habib ngerti gak sih? Tuh aku bener-bener ngambek gitu Habib bilang gini, sayang Kan ada tuh fotografer kan Kamu telfon aja, gak apa-apa aku bayar Daripada kita berantem Ada solusi gitu ya Karena beliau kan emang bukan tipe orang foto-foto-foto sebelumnya Nah ini kita sekarang diruangan apa sih sebenernya? Ruang keluarga Siapa yang nongkrong-nongkrong? Disini biasanya anak nongkrong Habib kalau anak-anak sekoran disini Kalau ini kamu lagi hamil berapa bulan? Ini hamil 8 bulan Khadija Khadija Jadi aku senang aja kalau ngambil foto tuh kayak momen kan Namanya suami istri kan up and down Kalau banyak-banyak foto tuh kayak ngeliat momen ini Ingat momen-momen baik Ada yang unik dari Kartika Putri Karena Kartika Putri kedua anaknya yang perempuan Itu lahirnya di rumah Tapi cara lahirnya juga unik Iya yang satu di karpet Karena kaput Karput lahir lagi di karpet Kalau di kamar mandi, karbol Jadi nama beda lagi Aku tuh takut dan fobia banget sama rumah sakit Jadi aku ngerasa kayak Udah ngeliat rumah sakit Udah ngeliat kamarnya pulang-pulang kayak stress Sedangkan kan kalau lahirnya tuh harus relax kan Dan aku pengen normal gitu Jadi dokter datang kesini gitu maksudnya? Bidana, ada bidana Lagi dan lagi aku selalu kayak bener-bener mules banget dulu Baru terbaru bilang Aku udah mules banget nih udah gak bisa ke rumah sakit gitu Di karpet mana? Karpet tetangga Terus yang kedua kan satu di karpet Yang kedua disini juga lahirnya Di kamar di kasur aku Oh di kasur, itu udah standby Itu udah tau belajar dari pertama Karena kalau di karpet tuh kasian banget bidannya tuh begini Hah? Iya, iya, iya Iya, iya, iya Terus, terus Iya, iya Kali saya hari Jumat, Fadija malam Jumat Jadi waktu itu udah mules dari jam 2 siang Ditahan-tahan gitu ya? Engga, engga Aku nyengah Tapi bedanya udah bilang Ini Habib ini pengennya malam Jumat nih Habib senyum-senyum aja Pas udah azan Sampai azan lagi Makin empat jam tuh aku udah mules Udah lemes Terus habib cuma misikin Sayang, yuk kita keluarin yuk Terus udah kayak nurut juga akunya Bayinya Bener, abis azan Pur lahir Oh, emang ini ya Nurut kepada kepala ketangga ya Udah jinak Kita akan coba ke tempat koleksi Kamar Oke, ini kamar Ayo Tik, masuk aja Wow Ini opinya dia Wow Ini baru nih Ini baru lemari artis papan atas orang kaya Wow Tasnya tuh ratusan juta rupiah Ini kawe Eh, jangan pegang Tapi ini koleksi Baru-baru aja Udah dari dulu Atau gimana? Aku nikah tuh kayaknya Aku cuma punya 2 tas Aja Oh, sejak menikah baru punya segini banyak Iya Dibilang habib berarti Iya, jadi aku tuh Dari dulu Hobi banget kerja tuh Saving money Aku tuh beli tas Bener-bener sesuai yang aku pingin banget nih Tas aku beli sendiri Gimana? Yang ini? Ini Terus satunya lagi Ini 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 aku beli waktu itu Karena aku juga suka banget Jadi sebelum nikah bawa 2 tas ini? Iya, udah Nah, Habib tuh Aku tuh hobi Kayak beliin apa Buat Habib Kayak koleksi jam tangan Habib tuh aku beliin Nah, tapi kalo seandainya Habib Koleksinya Partika Habib semua Yang favorit yang mana? Yang kamu suka banget? Ini Yang ini? Kenapa? Karena itu kan rare kan Ada kipas anginya kali ya? Dan ga gerak gitu Iya, jadi ini limited gitu kan Wow Udah Udah Biasanya kalo jasih gue pegang-pegang Hilang Habis itu Nanti ga butuhnya dibeliin Tas berikut sama pintu-pintunya Ada gembok kayak Pintu toilet Ini bahwa belum pernah aku pake kayaknya Iya Iiiiit Kalo gitu aku bisa nih Makanya banyak pake jing Aku banyak Ini belum pernah dipake sama sekali Jadi waktu Habib beli itu Malah aku marah Kenapa? Kayak iya ngapain sih beli Kayak gini-gini gitu Nih Habib kenalan Nya di mana sih banyak banget Tapi ini kalo tas ini kan mahal-mahal ya Tick Kamu pernah ga sih dinasehatin untuk Ngebeli tas banyak-banyak Jadi aku juga sempet marah kan Habib kenapa sih beli gini kayak Alhamdulillah beliau tuh udah tau ilmunya Sebenernya tas-tas kayak gini ini Invest banget Apalagi kalo aku sama Habib Ada beberapa yang memang Habib belinya di reseller Tapi kalo yang kayak ini nih Kita beli langsung di store-nya Dan bawa ke Indonesia Seandainya gitu Harganya kan jadi beda Di Indonesia juga belinya di store-nya Memang harganya kalo di luar store juga jadi beda Jadi kayak ada investasinya sebenernya Ini tas kalo ditukar cilok Rame Terlalu mencilok Oke Saatnya sekarang kita akan bermain games Ya Berani atau berani berkata jujur Okay Truth or dare Weee Oke yang pertama mau truth or dare Oh kita ngomong dulu Oh truth aja Truth aja Tapi ga bisa ditukar rantinya truth-dare aja gitu Gak bisa dong Sekali aja Jadi yang mana terutnya Ya udah Baca Hal yang bikin kamu sebel sama suami Enggak Ga pernah sebel ya Asik Itu lah istri sholah Awal-awal nikah Misalnya kayak lo Disuruh lagi Seti Bali Atau gimana Kalo foto Iya Dulu aku kalo sampe punduk lagi hamil Kali ya bawahnya Waktu itu inget banget di Hollywood Terus tiba-tiba pas foto tuh ngeblur lah Gak bagus lah ada orang lewat lah Kena ini Terus segala macem Habib ngerti ga sih Terus aku bener-bener ngambek gitu Terus habib bilang gini Sayang Kan ada tuh fotografer kan Kamu telfon aja Gak apa-apa aku bayar Daripada kita berantem Gitu Ada solusi gitu ya Karena Beliau kan emang bukan dipore yang foto-foto-foto Sebelumnya Oke selanjutnya Truth or dare Truth or dare Truth aja deh Truth aja lagi deh Dernya ngeri kalo sama kalian Oke Siapa orang terakhir yang kamu stalk di media sosial Oke Kita buka instagramnya Kita liat explorenya Boleh kita liat Handphone kartika Ada handphone kartika Siapa ya Ini Eh itu ada tuh Yang di stalker Siapa tuh Habib Jindan Masya Allah Habib nak Habib-habib semua Oh ayy Habib semua Saya no komen Sambil itu lagi Aku kan fakir ilmu ya Habib tuh alhamdulillah Selalu kasih ilmu terus Cuman kadang-kadang perempuan tuh kan Kalo suaminya ngomong tuh suka mental Ya akhirnya Habib Usman tuh bilang Sayang Gak harus dapet ilmu dari aku Sayang Mau cari ilmu dari mana aja Silahkan gitu Baca kitab Baca buku Apa semua Silahkan gitu Makanya Habib selalu kasih hadiah Tika Tika Tadi kan udah truth 2 kali Sekarang kita kasih kesempatan Untuk D Ini lebih pelaksaan ya Ya Karena tuh abangnya udah jalan Dari yang pertama Ceritain maksud postingan kamu Yang masih Kasih peringatan ke suami Soal becana dengan istri orang Oh ada tuh postingan kamu yang Emang laki kamu tuh gak boleh bercanda banget sama istri orang Gak cewek lain Kan sebenernya gak boleh dong Hati-hati ya besti Sekarang ini Banyak istri sendiri diajak ribut Eh giliran istri orang Malah diajak bercanda Oke lanjut Masih ada 3000 pilihan Ini kayaknya harus Harus kena adir ya Sekali lagi Bikin foto yang paling kamu suka Di sini atau di luar Atau di handphone mungkin Foto yang paling suka Gak pake jilbab Oh foto yang paling spesial Gak boleh Gak boleh Cuma yang lain ada lagi Gak 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 Itu kan dare kan Dare aja Kan gak mau nunjukin Oh iya bener-bener Jadi gak boleh ditunjukin Oh sih jangan cari banyak masalah deh Coba telpon temen secara acak Dan bilang ada yang bisa Nah oke Siapa aja lah Lesty Lesty Eh sekalian bahas Anaknya tadi tuh lucu-lucuan Oh iya bener Diangkat gak ya masalahnya Diangkat gak? Kalo gak diangkat Aku dateng sekarang juga Gak boleh Ibu Ada yang bisa aku bantu Bahannya minta Dede minta Repotin orang tua mulu nih Dek Lagi pake jilbab gak? Pake jilbab Angkat dong Boleh gak? Tuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ade apa kabar? Ade Jadi kita main truth order Terus disuruh Nelfon Satu kontak Terus bilang ada yang bisa dibantu Gitu Ade Ade emang Seneng sama ibu Kartika Suka ngelakuin kegiatan apa Suka ngelakuin kegiatan apa Suka ngelakuin kegiatan sama ibu Kartika Oh suaranya kecil ya Boleh tahu sama ibu Suara kecil Oh alasan halus Halus Gak diangkat nih Gak diangkat nih Gak diangkat nih Gak diangkat nih Ada pulsa nih Ada Tuh Suuzon Dia tadi suuzon Katanya gini Ini mah nolak secara halus nih Katanya gitu Ade Kenapa? Ini mah anak baik Kita kapan boleh main kerumah? Boleh dong Oh ya bener ya Oke besok pasang gak? Boleh besok Besok? Gak kayak gitu dong Atur jadwal dulu kolam artis lah Oh bener bener Eh di rumah lagi ada bilar Lagi di atas Kartika Kak Oh lagi di atas Ade emang suka sama ibu Kartika nih Suka ngapain? Banyak Makan Kalo sama dia tuh makan Makan Dia tuh makan Dia tuh makannya banyak Makan apa biasanya? Masih padang Dia demen banget Gapapa asal jangan makan temen Ade Ade makasih ya nanti Nanti kita main kerumah dong Kapan-kapan Besok Besok kosong gak? Besok Besok ya Eh besok udah oke Eh jangan main besok udah oke Yang artis besok di cancel dadakan ya Gapapa Justru kita belum dapet yang besok Bisa gak deh kira-kira Hahaha Salam buat bilar Dah Assalamualaikum Dah dah sayang dah Masih sehat ade juga Tika kita jadi lapar ngomongin kamu makan nasi padang Iya tapi aku ada nasi aram Kenapa mbak kita mau Iya aku udah masak capek banget Dari pagi Lu masak? Iya tapi enggak nih bohong lagi tuh Hahaha Oke kita makan-makan sekarang Oke let's go Itu dulu kadang-kadang Suka bangetan Buat nanggu ya Hahaha Eh nyangkut Ayo kita makan Tuna 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 Terima kasih.